Hai perasanya nengok-nengok memori kenangan-kenangan ibaratnya ras itu berkecimpung dari berapa tahun ya 2014 15 16 17 18 19 20 Maret ya sampai saat ini sampai terakhir mau ke Masyarakat apa ya Rulia arir Rasulah Bismillahirrohmanirrohim wasallahu alaihi wa sallam ya setelah melihat perjalanan ucit sama umi yang panjang sama para artis para ulama sampai juga ketemu dengan orang yang sosok jadi wakil pimpinan negara lah disini di Indonesia jadi kayak ingatin kembali bahwa Oh itu pernah gede Oh itu pernah namanya sampai terkenal dimana pernah ke Hongkong juga pernah ke mana-mana lah pokoknya ini buat yang jadinya buat Aci kangen dengan tempat-tempat yang pernah ngaji kunjungi dulu apalagi rumah-rumah sendiri tukangan banget umi kadang masa ngaji sibuk ngaji entah itu ada guru datang ke rumah atau cik naji sendiri ya resit berdoa mudah-mudahan orang-orang pernah resit umi ada yang sudah meninggal mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya Allah SWT dan orang-orang masih hidup mudah-mudahan mereka dipanjangkan umumnya Allah SWT intinya jangan pernah merupakan siapapun orang yang pernah kita temui maupun dia ada salah kalau wajit wajit nanggepnya wajit manusia kok kalau manusia enggak buat salah berarti dia malaikat hebat banget berarti nah jadi rasit maafin dan jangan kesalahannya sekarang tugas wajit adalah berusaha untuk membahagiakan umi membahagiakan orang-orang masih hidup masih ada di sekitar rasita itu dimanapun mau ditanggerang mau di Malaysia mau dimana-mana sekarang tugas wajit sedang membahagiakan mereka-mereka terima kasih buat semuanya yang sudah membuat wajit jadi mau nangis tapi insya Allah mau kita buat nih kontennya di YouTube tapi karena ya di sini nggak salah pakai di pekan baru ada banyak sekali macam tapi insya Allah pasti akan ada kontennya di YouTube tunggu aja kita cari-cari dulu nih yang masih banyak nih guys masih banyak ini masih ada foto-foto sama maasya gede sebesar lah aku aja nggak tahu aja nggak ngomongnya Shay dah itu aja tapi sekarang kita on jobatannya ini ini apa-apa macam insya Allah larju doa akum Allah udah sembuh nih udah dengan sisa jadi ketika rasit tahu bahwa Shay itu disini disebut-sebut oleh para mahasiswa al-Azhar tempat berguru dan ternyata sebelum jauh ke Mesir ini rasit sudah berfoto dengan beliau sudah ada ketika itu Syekh apa itu ada cuman belum ikut aja buatannya Syekh Ahmad Isya al-Ma'sarawi beliau tuh Syekh Umumul Makari al-Misriyah ibaratnya semua mukrik semua yang mau ngambil Umukuraat datang ke beliau ada fotonya cuman belum masih download itu waktu seleksi di tahfiz di Aki di Aki El tapi qadarullah Allah nggak menakdirkan nocid disitu Allah menakdirkannya rasit tetap masih syiar-syiar waktu itu dan memang waktu itu baca nocid memang di seleksi banget sama Syekh misalnya melihat-lihat itu apa yang 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 ada di hati rasit sekarang kalau bisa diulang diulang lagi deh kalau bisa diulang tapi ya wajib sekarang dari tempat yang jauh dari siapapun itu itu pun dekat dengan orang-orang yang itulah jauh dari keluarga jauh dari teman-teman yang sangat akal dan sangat dekat ya Cik berdoa muda-mudanya mereka panjang umur dan kalau Allah berikan umur yang panjang saya berjumpa lagi Umi juga sehat Umi juga dipertemukan dengan orang yang pernah mungkin bantu Umi khidmat sama Umi dan ocid gitu banyak sih nggak usah banyak-banyak jadi melihat foto kecilnya begitu banyak momen-momen yang yang tidak pernah terbayangkan itu ya kan selama ini kita ada acara paling langsung posting itu tidak ada editan tidak ada dan hebatnya foto-foto yang ada di sini adalah pilih 100% asli tidak ada editan hebatnya setiap momen yang terabadikan di sini tidak ada editan Masya Allah Umi tuh sempat kadang-kadang HP diganti ada yang hilang tapi beruntung di di email Umi ada dan di Facebook Umi ini masih ada Masya Allah bisa dibilang atar peninggalannya itu masih ada di sini juga ada Quran lontar itu masih ada di rumah wajit dan fotonya ada waktu selah terima Quran itu Masya Allah banyak banget sampai sekarang sampai wajit udah segini Umi lah itu Alhamdulillah Umi masih dan ada satu foto nanti teman-teman ngelihat Umi itu beda banget wajahnya lebih muda lebih insya Allah lah gitu kalau sekarang sama sih nggak ada bedanya tapi nanti tunggu aja doain aja semudah mudah-mudahan nih cari-carinya lancar foto-fotonya dan masih HD kok masih 100% asli tapi kan Umi kasar oh kasar dalam hal-hal yang sifat dalam pendidikan mungkin itu wajar kalau seandainya Umi nggak tegas dan keras yakin nggak Rasid akan bertahan seperti ini sampai ke negeri kita dengan kerasnya Umi bisa ini hal yang terkecil ya Cik tadi diajarin Umi secara buka telur gimana Umi bilang Cik kalau Cik nggak bisa begini ntar gimana sendirinya ya udah berusaha untuk ikhlas dan sabar dengan didikan Umi tadi jadi jemur baju awalnya Cik nggak mau kadang setiap Umi minta tolong tuh kadang gamut nggak mau gitu tapi dengan kerasnya Umi dengan ketegasannya Umi terjadi juga disuruh tetap mudah-mudahan itu sampai tua Aci berharap walaupun Umi udah tua tegasnya masih ada enggak lah tentu akan berubah dengan sendirinya karena bisa jadikan Umi mungkin ketemu dengan cucu-cucu beliau atau mungkin ketemu dengan saudara-saudara beliau yang masih hidup atau kawan-kawan beliau orang tentu kan mengingatnya Umi yang tegas Umi Rasid itu tegas orangnya luar biasa energi lincah Masya Allah